Intro Pemkap Guningan kembali membuat program sinergitas lintas sektoral untuk penanggulangan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan penjaminan sosial bagi lansia, serta meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga bahan bokok menjelang lebaran 2024. PJ Bupati Guningan Raden Iib Hidayat bersama Sekda Dian Rahmat Yanuar meluncurkan program Gemasa Dulur atau Gerakan Bersama Ngariksa Duafa lanjut usia dan pengangguran di Desa Jati Mulia Kecamatan Cidahu Senin Pagi. Tiga permasalahan ini merupakan pekerjaan rumah yang harus ditanggulangi bersama melalui sinergitas dan kolaborasi antar Pemkap, Lembaga, dan Mitra Kerja. Gemasa Dulur merupakan bentuk perhatian serius pemerintah meliputi aspek pangan, kesehatan, perumahan, keterampilan, dan kecakapan hidup. Program kolaborasi lintas sektor di pemerintah daerah ini melibatkan komponen pemerintah, kelompok masyarakat, hingga pihak swasta turut ambil bagian, diantaranya membantu menyerap angkatan kerja yang terus bertambah dengan digelarnya Job Fair Mini oleh Desna Kertrans Kuningan. Dalam sebutannya, PJ Bupati menargetkan angka kemiskinan harus turun signifikan dari angka 12,12% saat ini, dan target serupa untuk angka pengangguran harus dibawa 9,49%. Rencananya, layanan Gemasa Dulur akan digelar di lima desa yang menjadi pilot project dengan total sasaran 1.045 kepala keluarga. Pemerintah menyediakan telur gratis khusus kepada warga Duwafa di Desa Jatimulia. Ada pun sembako murah disediakan di Das Ketahanan Pangan Pertanian melalui Gerakan Pangan Murah atau GMP. GMP menjual beras premium di bawah harga pasar, beras SPHP bulok, komoditas pangan seperti daging sapi, ayam, dan aneka sayuran. Murahnya harga kebutuhan di kegiatan ini membuat masyarakat sangat antusias mengantri pembelian. Kita coba dengan Gemasa Dulur ini, kita mengkanalisasikan seluruh program-programnya di SKPD dan masyarakat untuk kita fokuskan di desa miskin. Kebetulan tahun ini kita sudah sepakati, akan kita dorong menggarap dulu lima desa sebagai pilot project. Yang pertama ini salah satunya Desa Jatimulia, besok mungkin di Sukaharja, Cilinggin, ada di Kalimang Biswetan, ada di Marga Mukti Cimahi, dan di Panigaran Dharma. Kita coba dulu tahun ini, bisa enggak dikeroyok? Analoginya, kalau lensa fokus itu, kalau matahari kita fokuskan di lensa itu, kalau fokus itu kan terbakar, sama. Kalau kita geroyok, coba, bisa enggak miskin SMA seperan-lahan di sekitar desa kita urai? Nah.